Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sedar Harnatika Dan di video kali ini saya akan bikin bolu tape Ini beneran super lembut, enak banget, empuk Dan ini hasilnya beneran jumbo ya teman-teman Karena saya menggunakan cetakan 24 cm Jadi itu hasilnya besar banget Cocok nih kalau dijadikan ide jualan Nah mau secara bikinnya, ikuti video ini sampai selesai Nah langkah pertama kita akan haluskan 300 gram tape singkong Nah ini udah dibuang subuh tengahnya ya teman-teman Kita haluskan menggunakan garpu atau coper juga boleh Nah kalau udah halus kayak gini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan 6 butur telur di dalam wadah Tambahkan 210 gram gelap pasir, 1 sendok TSP Atau cake emulsifier Nah ini lanjut kita mixer dengan kecepatan maksimal Sampai mengembang putih pucat Nah kalau udah mengembang seperti ini Kita matikan mixernya Lalu tambahkan 210 gram tepung terigu protein sedang Saya gunakan yang segitiga biru Sebaiknya diayak dulu biar gak ada tepung yang bergerindil Lalu ini akan kita campur dulu ya teman-teman Sebelum dinyalain mixernya Biar nanti saat dimixer itu tepungnya gak berterbangan keluar ya Nah kalau udah ini lanjut kita mixer aja Dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur aja ya teman-teman Kurang lebih selama 30 detik Gunanya untuk mencampur saja Selanjutnya matikan mixer Tambahkan tape singkong yang udah dihaluskan tadi Nah ini lanjut kita mixer kembali Sampai tercampur dengan kecepatan rendah Nah kalau udah sekarang kita akan tambahkan 150 gram margarin Ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman Lalu tambahkan juga 80 ml santan instant Lalu lanjut kita nyalain mixernya Kita mix asal tercampur aja Nah kalau udah kita matikan mixer Lanjut kita aduk rata menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggirannya Nah setelah itu lanjut diaduk rata dari bawah ke atas Dan pastikan adonan ini udah bener-bener tercampur ya teman-teman Dan gak ada lagi endapan margarin atau santan di bagian bawah Soalnya itu bisa membuat bolu kita nanti bantat ya Jadi pastikan udah bener-bener tercampur semua Nah kita sisihkan sebentar Siapkan loyang ukuran 24 cm Oles dengan karlo atau margarin dan sedikit tepung ya Kita tuang semua adonan Selanjutnya dihentakkan dulu ya teman-teman Untuk memecah lemuh udara yang terperangkap di adonan Nah ini siap untuk kita panggang ya Nah karena tadi itu saya hampir lupa ya menambahkan keju Jadi 5 menit pertama Saya keluarkan lagi dari oven ya teman-teman Nah ini lanjut saya tambahin topping keju secukupnya Atau sesuai selera aja Nah ini lanjut kita akan panggang bolunya ya teman-teman Nah ovennya tadi udah saya panaskan juga 10 menit dipanggang selama 50-60 menit Di suhu 160 derajat celcius ya Atau sesuai lagi dengan oven teman-teman di rumah Nah ini dia bolunya juga udah matang ya Udah saya keluarkan dari loyangnya Dia hasilnya itu besar banget ya teman-teman Jumbo Ini sebenarnya juga tinggi Tapi gak kelihatan ya Karena saking besarnya kuenya Nah ini langsung aja kita potong-potong Kalau teman-teman mau Bolunya itu lebih mulus saat dipotong Gak berserat Sebaiknya ditunggu dingin dulu ya Nah sekarang langsung aja kita cobain Kita ambil satu bolunya Nah teman-teman bisa lihat dia Seratnya itu halus banget Dia beneran lembut banget teman-teman Super empuk Nah ini juga wangi banget Matangnya juga merata Atas bawah Nah cantik banget ya teman-teman matangnya Nah saat dipotong pun Ini bener lembut banget ya Soal rasa gak diragukan Beneran enak banget Manisnya juga pas Teman-teman harus re-cook ini di rumah ya Pastinya ini juga anti gagal Kalau diikutin step by stepnya Nah sekian dulu video dari saya Selamat mencoba ya teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya akan bikin Bolu tape pandan panggang Super lembut Nah ini tuh cara bikinnya gampang banget Hasilnya beneran enak banget Wangi ya teman-teman Pokoknya resep ini wajib banget teman-teman Cobain di rumah ya Nah motor cara bikinnya simak video ini sampai selesai Oke di tahap pertama kita akan haluskan 200 gram tape singkong Tambahkan 40 gram susu kental manis atau setara 1 saset Dan setengah sedok teh vanilla cair Nah ini kita lumatkan sampai halus Boleh menggunakan chopper ya teman-teman Saya gunakan garpu aja Nah kalau udah ini kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan 4 butir telur dan 2 kuning telur di dalam wadah Jadi disini saya gak masukin putihnya teman-teman Jadi ditambahin 2 kuning aja Biar nanti hasilnya lebih lembut Tambahkan 150 gram gula pasir atau setara 10 sendok makan Tambahkan juga 1 sendok TSP Lalu dimixer sampai benar-benar mengembang dengan kecepatan maksimal Kurang lebih selama 10 menitan ya Nah kalau udah mengembang seperti ini Dia putih-pucat dan kental Nah kalau diangkat gagang mixernya itu Dia gak gampang jatuh ya teman-teman Masih ada lipatannya Nah tambahkan juga Tape singkong yang udah kita haluskan tadi Lalu dimixer sampai tercampur Dengan kecepatan rendah aja Nah kalau udah sekarang kita akan tambahkan tepung terigu sebanyak 150 gram Atau 15 sendok makan Yang saya pakai yang protein sedang ya Ini sebaiknya diayak dulu Biar gak ada yang bergerindil Lalu tambahkan juga 15 gram tepung maizena Diayak juga Nah tambahkan juga 1 bungkus susu bubuk Nah semua bahan ini kita aduk dulu ya teman-teman Sebelum dinyalain mixernya Biar gak ada yang beterbangan keluar Nah setelah itu lanjut kita nyalain mixer dengan kecepatan rendah aja Kita mix asal tercampur gak usah terlalu lama Kalau udah tinggal ditambahin aja 150 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya Pastikan udah dalam keadaan dingin Tambahkan juga 1 sendok teh pasta pandan Nah disini saya juga menambahkan sedikit pewarna kuning muda Biar nanti warnanya itu bagus ya Tapi itu opsional boleh ditambahin boleh enggak Nah ini lanjut kita mix dengan kecepatan rendah Cukup asal tercampur aja gak usah terlalu lama Nah ini saya tambahin pewarna kuning ya teman-teman Jadi boleh ditambahin boleh juga enggak ya Susukan selera aja Ini lanjut dimixer kembali sebentar Nah matikan mixernya Lanjut diaduk menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya seperti ini Setelah itu baru diaduk rata dari bawah ke atas Pastikan adonan udah bener-bener tercampur Dan gak ada lagi endapan margarin di bagian bawah Soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat ya Nah kalau udah tercampur rata seperti ini Siap dimasukin ke dalam loyang Nah ini loyangnya sebelumnya dioles dulu dengan karlo Atau margarin dan ditaburi sedikit tepung ya teman-teman Dan tuang semua adonan Rapikan Dan dihentakkan sedikit Biar memoca gelumu udara yang terperangkap di adonan Setelah itu tinggal ditambahin topping keju Jadi untuk topping sesuaikan selera aja ya Nah kalau udah ini siap dipanggang ya teman-teman Sebelumnya panaskan dulu oven selama 10 menit Atau 15 menit Tinggal dipanggang aja Panggang selama 30-40 menit Di suhu 170 derajat celcius Atau sesekan dengan oven teman-teman di rumah Nah ini kuenya juga ada matang ya teman-teman Setelah 40 menit Nah di bagian atasnya Agak pecah gitu ya Tapi gak apa-apa Ini langsung aja kita keluarkan dari Cetakannya Nah teman-teman bisa lihat Hasilnya mulus banget Juga empuk ya teman-teman Ditunggu dingin dulu sebelum kita potong-potong Nah ini wangi banget Oke sekarang tinggal kita potong-potong aja Nah sekarang tinggal dicobain Diambil satu Nah teman-teman bisa lihat ya Seratnya halus Ini beneran lembut banget Empuk Ini juga wangi Ini matangnya merata Nah bagian dalamnya seperti ini Porinya juga halus banget Untuk rasa ini beneran enak Mantap banget deh Teman-teman harus nyobain resep ini di rumah Nah sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton si acá Terima kasih.